Halo John, kali ini kita akan memperbaiki kopling Honda Grand yang keras yang berakibat saat mengoper gigi sangat sulit. Jadi hal yang pertama yang pernah kami ganti adalah mangkok penekan kopling, tuas pemindah gigi dan lahir segitiga setelan kopling, besi perseneleng kami ganti. Namun entah kenapa tidak ada perubahan hingga kami putus asa selama 2 tahun dan memutuskan bertanya kepada mekanik lain disarankan mengganti kampas kopling kemungkinan karena tipis, tapi saat dibongkar ternyata masih tebal. Ada yang bilang as perseneleng bengkok, ada yang bilang tuas yang mentok ke cerangkes, mekanik lain bilang ada masalah pada gigi belakang, ada yang bilang rumah kopling sudah tipis maka perlu ditambah plat tipis. Dan ada yang bilang plat kopling nyangkut di rumah kopling yang aus dan perlu diamplah segar halus. Sambil bongkar kopling kita makan dulu agar fokus. Setelah selesai memasang kampas kopling baru ternyata masih tetap sulit disettle dan gigi tetap keras. Lalu kami mempelajari mekanisme setelan kopling dan cara kopling ditekan oleh mangkok penekan. Saat setelan kopling diputar berlawanan jarum jam maka mangkok kopling semakin ditekan membuat kampas kopling mengembang. Dan saat baut setelan kopling diputar searah jarum jam maka kampas kopling akan merapat. Nah dari analisa, maka kami temukan rumah pir penekan kopling ada yang mentok atau tidak mendapat gerak bebas pada mangkok kopling. Akhirnya penyebabnya adalah salah pemasangan ring bintang ini atau ring pengunci baut. Dan urutan pemasangan yang salah dengan ring outside. Jadi kami memutuskan memindah ring bintang ke kopling ganda saja. Sedangkan di kampas kopling kami pasang ring outside saja. Tapi beberapa teman mekanik ada benarnya juga. Kemungkinan juga rumah kopling sudah aus sehingga lahir rumah penekan pir kopling mentok di ujung as kampas kopling. Dan setelah hampir 6 tahun mengalami gigi keras akhirnya sekarang normal kembali. Dan hampir kami memutuskan memindah mesin suprafit ke Honda Grand ini. Oke sekian video analisa gigi keras pada Honda Grand. Semua analisa gigi keras ini kami terima dari 4 mekanik namun akhirnya kami temukan karena kesalahan ring bintang ini. Karena seingat kami di Honda Supra ada 2 ring bintang pengunci baut. Jadi kemungkinan benar rumah kopling sudah aus sehingga lahir penekan mentok pada baut kopling sehingga saat ring dihilangkan lahir tidak mentok. Terima kasih. Terima kasih.